Intro Selamat siang teman-teman Otomotis TV, apa kabar ya? Semoga semua adalah kondisi sihat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, berselang satu tahun dari sejak diluncurkannya CB150X, di akhir Desember 2022 ini, PT Astra Honda Motor meluncurkan versi terbarunya untuk menyambut tahun 2023. Nah apa bedanya sih dari motor yang bergaya adventure buat touring ini? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, yang baru adalah warnanya, yaitu sekarang ada warna baru dengan nama Sahara Matte Brown. Tentu saja, perpaduan warna kecoklatan dan ada hitam. Oke, kita lihat bareng saja detail warnanya dan sekalian fitur-fitur andalanya. Dari deman, langsung kita bisa temukan tentu saja wind seal yang cukup tinggi, yang cukup efektif mengarahkan angin ke atas pengendara ya, sehingga tidak mudah masuk angin, walaupun di sisi kanan-kirinya tetap angin kena tangan sih. Nah, di bawahnya ini ada ornamen yang warnanya silver, teman-teman, di atas lampu. Nah, sebentar lampu utamanya, itu saja ini full LED, bentuknya lumayan merunsing, dan di depannya ada ala-ala moncong bebek khas Motor Adventure ya, ala-ala BMW GS gitu. Asik ya. Nah, kita lihat di sisi samping, itu saja ada lampu sein yang sudah full LED, dan kita sekarang perhatikan bagian bodi sampingnya yang gede banget, yang kesannya berotot banget, gede ya, khas Motor Adventure. Nah, ini warnanya, lihat warna barunya. Itu kombinasi antara yang utama adalah coklat dan ada silver, teman-teman. Dan finisinya di bagian sini adalah matte, teman-teman, atau ngedoof. Nah, kita detailin ya, kita lihat bareng. Ini coklatnya, lalu tersata ada stripping dengan ada tulisan CB150X, yang warnanya ini putih dan merah. Dan di bagian dasarnya, itu ada warna-warna ala-ala kamuflase, teman-teman, atau kemo ya. Tuh, kombinasi antara sedikit abu-abu, gelap, dan ini silver. Sementara untuk yang bodi sini, ini silver, dan ada logo Honda dengan sayap mengepaknya. Kemudian, yang sisi bawahnya sini, ini juga lagi-lagi warna coklat-coklat muda ya, dan matte. Kemudian yang ornamen sini, yang di belakangnya radiator, ini ternyata tetap warna hitam plastik PP ya, dibiarkan dengan finishing agak kasar. Kita ke bawahnya dulu, untuk undercoll-nya, yang memuatkan kesan padat di bagian bawah mesinnya, ini dikasih warna silver, teman-teman, dan itu saja finishing-nya matte. Oke, kita naik lagi, area tanky-nya yang kelihatan besar dengan cover plastik ini, itu saja lagi-lagi warnanya kecoklatan muda, dan ini ada stripping yang kemo-nya lebih gede di area sini ya. Nah, ini menyeratkan kesan-kesan motor adventure-nya lebih dapet. Kemudian kalau bodi belakang, ternyata ini ada sambungannya sedikit stickernya, yang kemo, tapi yang bodi belakang ternyata warnanya hitam, teman-teman. Dan ini, finishing-nya ternyata malah glossy, teman-teman, atau mengkilap. Lalu di bagian ujungnya ada sedikit sambungan sticker kemo-nya, dan ada sticker sedikit warna merah, ada tulisan 6-speed DUHC. Kita balik ke depan dulu, tadi ada yang belum kita lihat bareng, yaitu area roda depan. Nah, ternyata untuk spotboard-nya juga pakai warna hitam glossy, seperti tadi bodi belakang. Nah, ini saja terpasang di suspensi depan, yang mana pakai Upset Dawn 37mm, dengan jarak main yang panjang ya, khas motor adventure. Ini redamannya memang empuk banget, nyaman banget, enak banget ini. Standar saja sudah nyaman banget. Untuk roda depannya, tentu saja ini kayak keluarga CB150R dan CB150R. Bentuk palangnya model kayak Y, cukup sporty. Cuma sayangnya untuk motor adventure ini masih 17-in, teman-teman. Maksudnya kalau cocoknya, kalau pakai 19-in makin sempurna sih harusnya. Ya, mungkin nanti kalau CB150X, beberapa tahun yang akan datang, kalau di fast lift, semoga saja yang depan dikasih ring 19-in ya, biar makin sempurna. Nah, untuk remnya, tentu saja sudah cakram, dan ini sudah model yang waving ya, kesannya cakep lah ya. Dan itu saja dikawal kaliper, dua piston. Ini vendornya dari Nissin, gitu. Lalu, kita lihat area stang. Nah, area stang ini juga tetap seperti CB150X yang versi pertama. Salah satu andalan adalah dia sudah pakai stang model fat bar atau tapered handle bar yang mana terpasang di pressure yang tinggi dan ada peredam karetnya, teman-teman, di bagian bawahnya. Sehingga getaran bisa diredam baik dari jalan maupun dari mesin. Sehingga tentu saja jadi terasa nyaman. Nah, kalau di area panel saklarnya, yang sisi kanan ini sederhana banget ya. Cuma ada tombol starter, karena emang lagi-lagi nggak ada engine cut off ya. Sederhana banget. Sementara untuk yang kiri, ini lumayan lah. Ada saklar jauh dekat, ada klakson, dan sen. Dan di depan ada tombol patching. Untuk kopling, CB150X ini belum ada fitur asis dan super cuts ya. Belum kayak CBR150R. Nah, mungkin ya nanti next-nya, biasanya nanti kalau ada versi, paling dikasih juga sih yakin. Oke, kalau kita lihat area di dalamnya ini yang nyempil banget. Ini juga satu yang jadi catatan adalah kontaknya ya, dia ke dalam banget. Cuma untungnya sudah ada pelindung magnetnya ya. Jadi lebih aman. Untuk panas speedometernya, ini persis dengan keluarga CB maupun CBR150R. Full digital, ukurannya nggak terlalu besar. Ada topinya, sehingga ketika di panas trik matahari, nggak terlalu silau. Ini info-nya itu saja ada takometer, ada speedometer, ada gear position, ada odometer, tripmeter, fuelmeter, dan lampu-lampu. Gitu. Oke, geser ke belakangnya. Nah, ini tanky-nya tadi yang gede banget. Model tutupnya itu saja sudah model datar, rata gini, sporty. Dan sayangnya kapasitasnya adalah tetap 12 liter ya. Kayak CBR maupun CB150R. Padahal ini sudah di-cover bodi plastik yang gede banget. Mestinya sih untuk sebuang motor Avenger harusnya ya kapasitasnya dibesarin ya. Kayak mode yang moge-moge itu kan gede banget begini lebih karena biar bisa menampu bahan bakar yang lebih banyak. Kalau di CB150X ini nggak. Ini hanya sekedar buat tampilannya terlihat big bag look gitu ya. Sayang. Ya, semoga kedepannya kapasitas tanky-nya sekalian dibesarin ya. Nggak cuma cover-nya aja yang gede. Oke, menurut ke belakang ya. Nah, ini joknya. Yang modelnya nyambung ya ke belakang dan berundak. Lalu di belakangnya ada behel yang bisa buat pegangan. Untuk bodi belakang ini memang lumayan slim ya teman-teman. Persis banget dengan CB150R. Banyak teman-teman yang bilang kenapa sih depannya gede banget yang belakang ramping. Nah, ini adalah alasannya teman-teman. Jadi sebuah motor Avenger memang rata-rata bodi belakangnya tetap ramping. Bahkan beberapa moge itu nggak ada bodinya. Dibiarin kelihatan cuma rangka. Kenapa? Karena motor Avenger biasanya dipasang pannier di sini teman-teman. Kanan-kiri. Sehingga kalau bodinya besar, maka panniernya akan semakin keluar. Tidak ergonomis ya. Terlalu lebih lebar di setang. Tidak safety juga. Makanya bodi belakang motor Avenger yang tetap masuk CB150X ini. Belakangnya ramping teman-teman. Biar panniernya nggak terlalu lebar posisinya. Oke, di belakangnya kita lihat. Tidak saja ada lampu rem yang bentuknya tajam runcing. Tidak saja sudah LED. Kemudian di bawahnya ada spotboard yang harus berdudukan untuk lampu sen. Juga sudah full LED. Jadi, kita turun bawahnya. Nah, kita lihat roda belakang. Nah, ini roda belakangnya tentu saja. Bentuk palanya persis dengan depan. Ini pakai ban ukuran 130x70 Rp17. Nah, kalau ini sudah cocok lah ya. Sudah nggak perlu di-update sih. Kalau nanti akan ada facelift-nya. Terus ini dikawal rem cakram, juga model living, dan dikawal kaliper 1 piston. Untuk suspensinya, tentu saja ini monoshock, teman-teman. Dan pakai model pro-link. Nah, sayangnya ya, hasil tes kemarin itu, teman-teman bisa disimak di video sebelumnya. Kalau untuk jalan sendirian, karakter suspensinya untuk sebuah motor adventure ini masih terlalu keras, teman-teman. Jadi, masih agak deg-deg gitu. Beda dengan yang depan yang sudah jempolan banget. Nah, ini juga semoga saja nantinya kalau ada facelift, Honda merevisi suspensi belakangnya dibikin lebih empuk gitu ya. Jadi, jarak main panjang, tapi redamannya di-empukin. Jadi, kalau buat touring sendirian, bisa lebih nyaman gitu. Nah, di kanannya roda, terus saja ada knalpot yang menyalurkan gas buang dari mesin. Nah, mesinnya tentu saja tetap seperti keluarga CB150R dan CB150R. Kondrinya ke A56, 149,2 cc, single cylinder, DOAC 4K2 berpendingin cairan. Nah, ini tenaganya, ini untuk di keluarga CB150 memang lebih kecil ya. Tenaganya hanya 15,4 HP dengan torsi 13,8 Nm. Nah, ini karakter mesinnya memang sudah cukup cocok ya buat touring ya. Teraikan bawah tengahnya itu enak ya. Atasnya cukupan saja, nggak tahu gede-gede aman. Tapi memang kalau buat teman-teman yang pengen senang touring agak-agak kenceng-kenceng, itu memang ini agak kurang mantep ya. Agak gregetan, apalagi kalau temukan jakan-tanjakan, itu ya mesti lebih sabar. Tapi kalau teman-teman senang touringnya santai, itu ya, menikmati kemadangan, ini sudah cukup mesinnya. Oh ya, minus lainnya adalah yang mesinnya di-update oleh Honda adalah tentang getaran ya. Jadi di RPM tinggi, memang getarannya lumayan kerasa lah, baik di area kaki maupun di stank. Walaupun nggak terlalu mengganggu amat dan kalau touring sebenarnya jarang main RPM tinggi ya. Cuma ya, kalau diperbaikin lebih saja better. Satu lagi yang usul nih ke Honda untuk diperbaikin adalah suara gear dan rantai yang mana khas banget keluarga CB. Untuk kemeracak malah tuh nggak enak banget di telinga ya. Mestinya sih harusnya bisa lah ya dibikin yang lebih silent gitu jadi kenyamanan lebih baik. Nah gimana sih kalau posisi perkendaranya? Saya mau naik langsung, ngebayin ya. Kita reminder posisi duduknya dari CB 150X ini. Jadi tinggi jognya 817 mili sehingga buat saya yang tinggi ya 173 cm. Ketika kedua kaki turun memang masih agak ngambang ya bagian belakang itu masih ngambang. Tapi kalau cuma turun satu kaki sih aman banget ya gini ya. Agak dimiringin sedikit ke kiri. Ini aman banget. Terus, kalau pas posisi naik ini emang bener-bener motor touring yang standar pabrik aja udah joss banget lah posisi duduknya. Karena stanknya tinggi, lebar, wah posisi berkendarnya santai banget. Ini touring ratusan kilo juga yakin nyaman banget ya. Ya paling pairnya tadi suspensi belakang agak keras ya. Kalau ketemu jalanannya nggak ratanya tuh agak duk-duk gitu. Dan kalau kita naik tuh kalau lihat di bawah tuh keras banget. Bodinya ini emang lebar banget ya. Big bike looknya udah. Ini kalau dijajarin sama CB500X nggak kalah gede loh teman-teman. 150 rasa mogi. Nah teman-teman, untuk warna Sahara Matte Brown ini melengkapi warna-warna CB150X versi standar yang mana sebelumnya sudah ada warna Mandala Red dan Amazon Matte Green. Yang mana ketiga warna itu harganya adalah Rp33.660.000 ondroid Jakarta. Sementara untuk yang warna spesial yang Volcano Matte Black tentu saja harganya Rp34.165.000 ondroid Jakarta. Nah gimana teman-teman? Udah lihat barengan kita warna barunya dari CB150X yang Sahara Matte Brown ini. Gimana? Tertarik nggak? Buat teman-teman yang suka touring sih saya berani merekomendasikan motor ini nih. Karena ya udah tinggal pakai kalau mau nambah aksesori paling nambah box ya maupun peneer terus kalau mau lebih enak ban ganti yang dual purpose ya yang agak-agak semi-semi pacul gitu biar kalau ketemu jalanan becek nggak perlu takut licin karena ban bawahnya memang ini lebih buat asfal kering aja ya kalau di jalanan yang becek-becek kaya tanah agak kurang recommended lah terus paling perlu nambah lampu ya biar makin terang di perjalanan karena lampu standarnya ya lampu bawaan pabrik LED putih gitu kalau buat luar kota kurang lah kurang terang gitu kita jalan teman-teman video kali ini kita lihat bareng warna baru versi terbaru dari CB150X yang disiapkan oleh PT Astra Bunda Motor untuk menyambut tahun 2023 gitu oke terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa like subscribe komen share nyalakan juga tombol loncengnya dan jangan lupa follow juga IG kami otomotif underscore tv dan mampir juga ke channel motor second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas satu lagi mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info terbaru tentang dunia otomotif sampai jumpa jangan lupa pakai lem kalau pakai mata selamat menikmati selamat menikmati